Bapak kami bersyukur buat waktu yang kau berikan pada kami dan kami bersyukur untuk kehadiranmu di tempat ini silahkan Lord engkau yang berikan kepada kami pengertian sehingga kalau ada pun pertanyaan-pertanyaan apapun yang masih kami belum mengerti biar engkau sendiri yang memberikan pengertian kepada kami semua sehingga makin hari kami makin mengenal engkau makin hari kami makin bisa berjalan bersama-sama dengan engkau in agreement dan kami boleh mengalami Tuhan pemerintahanmu di dalam hidup kami thank you buat semua saudara-saudara yang juga mau hadir di tempat ini dan mau belajar bertumbuh di dalam engkau dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin oke, jadi sebenarnya Hendra sebelum question kita mau ratakan dulu the path maksudnya kalau saudara perhatikan pelajaran dari minggu pertama kedua, ketiga, dan sekarang sudah keempat jadi kita mesti melihat dari sudut ini kita lagi mau belajar untuk mengenali Tuhan karena melalui pengenalan ini maka kita akan bisa bekerja sama dengan Tuhan dan apa yang Tuhan kehendaki bisa kita manifestasikan sebab kita ini sebenarnya adalah kaki tangan Tuhan Tuhan Yesus sekarang sudah ada di surga tetapi rohnya berserta dengan kita dan Tuhan masih mau bekerja melalui kita tetapi kalau kita lihat makanya saya kasih pelajaran itu supaya kalau kita lihat kita ini sebagai kaki tangan Tuhan sebagai anggota daripada tubuh Kristus itu banyak yang lumpuh banyak yang paralys banyak yang tidak berfungsi nah, kenapa banyak dari kita tidak berfungsi adalah karena kekurang pengertian kita akan siapa Tuhan di dalam hidup kita kita kurang mengenal Tuhan dengan benar sehingga yang saya lihat itu tadi yang saya katakan ada banyak orang itu kurang berani beriman karena mereka berpikir bahwa apakah saya layak apakah saya ini bisa dipakai Tuhan apakah benar Tuhan mau pakai saya apakah benar berkat Tuhan itu sudah disediakan buat saya apakah saya bisa menikmatinya masih question, 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 question dan the reason banyak question kalau question ini tidak terjawab kita tidak akan maju nah, the reason kita masih banyak question yang saya lihat setelah saya di dalam pengalaman hidup saya sendiri sama di dalam pertumbuhan iman saya dan semua itu saya melihatnya bahwa dulu itu saya cara berpikir saya melihat Tuhan itu salah jadi saya masih selalu melihat Tuhan benar maha kuasa Tuhan benar baik itu benar saya tidak doubt tetapi sayanya ini selalu sayanya ini yang tidak layak sayanya ini apa Tuhan mau melakukan buat saya apa saya ini bisa menerima jadi ada banyak keraguan-keraguan kita akan siapa Tuhan dan apa yang Tuhan ingin lakukan pada kita sehingga kita tidak berani bertindak daripada saya bertindak nanti tidak terjadi malu kan gitu kan daripada saya mengimani apa yang Tuhan katakan tapi ternyatanya tidak bagaimana dan banyak orang takut kecewa jadi tidak mau start nah banyak orang Kristen itu ada di dalam posisi seperti itu jadi kalau misalnya firman Tuhan yang diberikan seperti yang saya bawakan ini saya tantang saudara untuk ayo healing sudah diberikan ayo kita meraih itu ayo kita ngalami banyak orang itu no no not me not me not me ayo doakan orang sakit no no not me bagaimana kalau tidak sembuh not me tidak pernah berani bertindak karena kita tidak yakin sebetulnya yang Tuhan mau itu bagaimana yang apa yang Tuhan sudah sediakan bagaimana apakah kita layak atau tidak bagaimana kita masih tidak yakin sebab itu saya tadi katakan settlekan once for all di dalam pikiran kita siapa itu Tuhan once for all kita settlekan maunya Tuhan apa jadi kalau kita mengenali Tuhan itu kenapa apa yang Tuhan mau kerjakan kenapa hal ini terjadi jadi kita settlekan satu kali sehingga kita kemudian bisa jalan dengan benar tapi kalau kita belum settle dan kita put it under the rug yaudahlah ya memang semua orang saya tanya sama si Anu juga gak tahu tuh si Anu juga bilang gitu kenapa gak tahu tuh yaudah kita gak tahu memangnya jadi akhirnya semuanya floating ngambang semuanya dan kita gak pernah tahu berdiri berpijak di dalam firman seperti apa nah itu jadi ayo kita bereskan hal-hal yang masih membuat kita question sehingga kita bisa tahu persis ya dimana kita harus berpijak bagaimana kita harus beriman dan sebagainya kita mengerti dan kita mengalami sebab selama kita belum pernah mengalami sudah-sudah hidup kita sama orang dunia yang gak kenal Tuhan sama saja mereka kalah kita kalah gitu mereka kecewa kita kecewa gitu mereka sakit hati kita sakit hati sama aja nah kalau sama aja dan orang yang gak kenal Tuhan mau dapat apa dari kita apa bedanya sih kita sama mereka sama kok malah orang Kristen kadang-kadang lebih jahat lagi jadi membuat kita menjadi batu sandungan bukan ngomongnya gede tapi kenyataannya enggak gitu nah jadi itu yang kita mau pacu nah pada saat kita mau belajar ini saya ngomong disini bukan berarti saya sudah arrive belum oke saya juga masih banyak question sendiri jadi apa yang saya mengerti dari firman saya praktekan saya praktekan ada yang masih menabrak tembok belum mendapat penyelesaian saya gak tahu kenapa jadi bukan berarti saya sudah tahu semuanya enggak tapi saya mau mengajak saudara-saudara bersama-sama karena there will be antara kalian semua mungkin lebih cepat dari saya gitu jadi yang penting kebenarannya sudah saudara dapeti dan saudara lari ayo lari saya mungkin lari sampai disini mungkin saudara akan lebih cepat dari saya it's fine yang penting saya kepengen seluruh gereja ini sama-sama berlari-lari berlumba-lumba di dalam di dalam mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan jadi di dalam jalur itu Hendra di dalam jalur itu kamu nanyanya kemana-mana sampai-sampai kejadian segala macam nah di dalam jalur itu gak apa-apa sih tapi it's okay at least kita tahu kita lagi mau ke arah sana pelajaran ini lagi diberikan seperti ini untuk supaya kita mengalami nah sementara ini apa yang masih kurang kita mengerti boleh tanyakan gitu jadi sekali lagi saya gak kasih pelajaran baru lagi itu aja dua kali hari minggu aja saya percaya saudara masih mesti kunyah dulu dan pasti ada pertanyaan-pertanyaan oke karena saudara mesti kali lagi kenapa kita kumpul disini you have to see you have to see kalian sebagai nanti yang akan mengajar orang yang akan share kepada cell group saudara dia pun saudara bukan kepala cell group tapi kalau kepala cell group saudara gak ada disini you are the challenge yang harus nanti menolong kepala cell group saudara untuk bisa jawab oke silahkan Hendra jadi kalau gak ada baru saya serbuk ya ya tapi kan Tiana di rumah di dalam kecelakaan bukan bukan dari Tuhan nah kemarin saya bagi showan gitu bawa kabuti jadi tiba-tiba di depan pada mereng saya juga mereng tapi saya gak pernah yang depan belakang rata saya yang baru nah itu gimana nah belakangnya saya harus kita kita udah baca sama-sama di dalam di dalam jadinya 29 ayat 11 jelas-jelas filmannya gitu kan bahwa my plan for you is the plan of peace bukan the plan untuk kecelakaan jadi di dalam Tuhan tidak ada planning untuk kecelakaan tetapi kita lihat di dalam dunia ini semuanya gak perfect everything bisa terjadi you know ada fog ya kita hati-hati mungkin kamu hati-hati orang di belakang kamu gak hati-hati ya terjadi kita belakang that is it si Joseph si Joseph yang dijual kalau dimasih ke sumur sama saudara itu kan buat dia itu kayak malah kayak seperti itu dijual jadi slave tapi ujung-ujungnya kan dia akhirnya jadi raja di hijen nah yang saya pernah dengar waktu saya mengajarkan Tuhan tuh maksudnya udah tahu ujungnya dimana tapi Tuhan pakai kayak sepertinya pada saat itu musibah terkelakang untuk membawa kita maju jadi ada poin-poin di kehidupan kita yang kelihatannya buat kita musibah tapi itu sebenarnya Tuhan punya rencana nah tapi kalau kita melihat mengenai Yusuf oke nah ini kalau saya lihat ada kesalahan from the beginning ini the flow of man yang saya melihat yang salah permulaan itu adalah Yaakub Yaakub itu ini apa namanya pilih kasih pilih kasih itu kesalahan orang tua Yaakub itu pilih kasih memanjakan si Yusuf yang Yusufnya sih gak salah apa-apa tapi dia manjakan Yusuf dan menomor duakan anak-anaknya yang lain akibat dari itu kan suatu sebetulnya adalah jadi gini nih kalau kita lihat ya ada thought yang datang dari bukan dari Tuhan seperti pilih kasih itu bukan dari Tuhan oke nah thought itu di entertain sama si Yaakub nah karena Yaakub bilang iya karena saya sayangnya sama Rachel sebab itu anaknya Rachel yang saya sayang nomor satu nah itu kan semua sebetulnya bukan dari Tuhan nah karena dia begitu dan dia memanjakan si Yusuf maka mengakibat itu akibat-akibat semua mengakibatkan kakak-kakaknya jadi iri hati gitu kan karena iri hati maka kakak-kakaknya mau mencelakakan dia itu kan semuanya sebetulnya rolling itu dari satu kesalahan pertama roll the next terjadi gitu sebetulnya gitu kan nah jadi hal-hal seperti itu bisa terjadi di dalam hidup kita misalnya aja seorang kerja di tempat kerja yuk kerja baik-baik bagus-bagus tapi ada orang di sana itu jahat gitu ya iri hati sama saya bisa kan dia melakukan kejahatan sama saya bisa karena ini orang adalah the agent daripada iblis orang ini yang mau mendapat thought dari iblis untuk menyakiti kita untuk menurunkan kita untuk menjatuhkan kita nah karena dia ini dipakai sama iblis maka dia akan menganiaya kita gitu kan bisa kejadian gitu dan kita bilang kenapa ya sih dianiaya apa rencana Tuhan no Tuhan gak pernah merencanakan itu just ada orang yang mau dipakai sama iblis untuk menyerang kita gitu cuma yang kita harus tahu adalah caranya kita memproses segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu harus benar jadi pada waktu itu kan Pak Sujo bilang caranya si Yusuf itu memproses yang dianggap manusia itu kecelakaan kejahatan whatever itu dia prosesnya itu jadi setiap kali dia masih melihat biarpun ada disitu Tuhan itu ada biarpun dia ada di sumur Tuhan itu ada dia tetap fokus ke Tuhan fokus ke Tuhan di dalam kesakitian dia fokus ke Tuhan sampai akhirnya dari staff kepada staff kepada staff akhirnya dia proses itu semua kejadian itu dia proses di dalam pikirannya akhirnya dia bisa bilang oke fine saudara-saudara saya berbuat jahat oke semua itu kejahatan mereka mereka memaksudkan supaya saya mati maksudkan supaya saya celaka but Tuhan merencanakan yang indah melalui semua itu yang si saudara-saudaranya maksudkan untuk kecelakaannya dia Tuhan turut bekerja di dalam semuanya itu mendatangkan kebaikan buat dia di bawah di bawah di bawah di bawah di bawah semua kejahatan orang yang menyerang hidup dia Tuhan gantikan Tuhan turut bekerja karena Yusuf adalah orang yang setia kepada Tuhan orang yang mengasihi Tuhan yang fokusnya kepada Tuhan jelas sekali sampai pada saat dia mau di tempted sama istri Potiphar jawabannya dia apa you know Tuhan saya sudah serahkan semuanya kepada saya ini ini how can dia bilang saya berbuat dosa kepada Tuhan bukan kepada Potiphar bukan kepada istrinya kepada Tuhan jadi fokus dia itu Tuhan nah orang yang seperti ini disinilah Tuhan bilang Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia nah jadi si Yusuf itu ya mungkin pada pertamanya sakit hati apa-apa tapi kemudian di dalam sakit hati dia proses proses sampai dia bisa melihat bahwa walaupun mereka memaksudkan jahat Tuhan dan itu good gitu nah karena proses dia mau memproses itu tidak tinggal di dalam dendam tidak tinggal di dalam sakit hati maka dia berhasil tapi kalau sampai dia misalnya di dalam proses itu dia merasa Tuhan gak adil dia sudah marah sama Tuhan pada waktu ditentet sama istri posifat mungkin dia bilang udahlah gak ada yang lihat anyway sebab dia gak menghargai Tuhan tetapi dia adalah orang yang melihat Tuhan di dalam semuanya jadi kalau saya lihatnya itu hal yang tidak kita ingini akan terjadi di dalam hidup kita walaupun bukan salah kita tapi ada banyak orang di sekeliling kita yang mau dipakai oleh iblis untuk menganiaya kita itu banyak gitu demikian juga tabrakan walaupun kita seberapa hati-hatinya ada orang di belakang kita yang gak hati-hatinya nabrak kita yaudah ada orang gila derang gitu nabrak kita ya itu bukannya Tuhan bikin kita ditabrak bukan jangan nyalakan Tuhan nah jadi kita ngelihatnya itu yang mungkin yang saya akan terangkan mungkin bukan minggu depan mengenai the sovereignty of God saya sudah terangkan Arnold yang ikut Bible study terus sudah dengar mengenai the sovereignty of God banyak orang berpikir bahwa kata sovereign itu sebetulnya gak ada di Bible sebelumnya sampai ada NIV NIV itu mulai mengatakan mengenai perkataan sovereign itu semua kata Lord God apa itu diganti menjadi sovereign God sovereign God semuanya diganti jadi sovereign God nah sovereign itu betul God itu sovereign itu betul kalau arti sovereignnya itu sesuai sama yang di dictionary saya gak ada tatu tanya yang dimaksud di dalam dictionary yang namanya kata sovereign itu adalah yang tertinggi yang paling berdaulat yang tidak ada keduanya tidak ada yang di atas dia itu betul yang maha kuasa itu sovereign betul arti itu betul tetapi oleh agama Kristen oleh orang-orang Kristen yang memikir ini semua dari sudut agamawi kata sovereign itu ditambahi jadi bukan cuma maha kuasa saja bukan yang berdaulat saja bukan yang maha tinggi saja tetapi yang mengontrol segala-galanya enggak Tuhan tidak mengontrol why Tuhan tidak mengontrol karena kita katanya diciptakan sama Tuhan sebagai free moral agent punya freedom to choose jadi kalau Tuhan sudah kasih kita freedom masa Tuhan kontrol jadikan kita robot enggak Tuhan tidak mengontrol kita tapi oleh agama Kristen kata sovereign itu ditambah bahwa Tuhan maha kuasa Tuhan maha ini maha ini dan dia mengontrol akibat dari itu semua orang Kristen yang mendapat pelajaran seperti itu saya dulu pun memikir saya pernah lagi itu sampai debat di satu Bible study mengatakan mengenai the sovereignty of God saya pengertiannya bahwa semuanya sudah Tuhan kontrol kalau orang mati muda karena Tuhan mau dia mati semuanya itu Tuhan Tuhan jadi Tuhan itu di blame for everything sampai kalau disaster ini apa namanya tsunami Tuhan itu Tuhan itu yang rencana Tuhan memang mau menghancurkan teroris moto itu oh Tuhan Tuhan yang bikin si teroris jadi Tuhan kerjasama sama teroris untuk menghancurkan Amerika jadi semua itu Tuhan lah Tuhan di blame for everything nah sekarang kalau ada bayi lahir yang tidak yang tidak normal itu Tuhan yang bikin makanya kalau kita berpikir Tuhan kita adalah Tuhan yang seperti itu do you think kita mau deket-deket sama Tuhan yang seperti itu see it's not bukan Tuhan yang mengontrol bukan Tuhan sudah memberikan dunia ini kepada manusia saya sudah kasih ayatnya Mas Nur 115 ayat yang ke-16 Tuhan berkata dunia ini diberikan kepada manusia berarti we are in control akan dunia ini bukan Tuhan Tuhan sudah berikan dunia ini kepada kita nah karena itu apa yang terjadi di sini itu sebetulnya in our control bagaimana caranya sebetulnya kita punya kuasa atas kuasa kegelapan kita punya kuasa atas semuanya itu Tuhan sudah berikan kuasa itu kepada kita tetapi kebanyakan manusia lebih mau mendengarkan iblis sebab itu mereka yang dipakai oleh iblis untuk mengontrol yang terjadi di sini semua kecelakaan semua orang-orang yang cacat semua itu adalah sebetulnya pekerjaan iblis bukan Tuhan tetapi karena dunia ini sudah ditaruh di dalam tangan manusia Tuhan sudah berikan pada manusia free will to reign di dalam dunia ini maka ini yang kejadian jangan blame Tuhan kalau itu semua terjadi itu bukan Tuhan yang laku Tuhan sudah berikan itu kepada manusia nah itu jadi perkataan sovereign ini yang membuat semua orang berpikir bahwa kalau saya sakit sampai saya mesti mati ya itu sudah kehendaknya Tuhan orang naik mobil tabrakan karena dia mabok-mabok tabrakan mati itu maunya Tuhan ya enggak tuh maunya dia dia yang mabok-mabokan dia yang mabrak tiang listrik kan kenapa Tuhan yang di blame kenapa Tuhan yang di blame semua orang berpikir hidup sama mati Tuhan yang tentukan enggak bukan kita bisa mati muda kalau kita memang mau abuse diri kita kalau kita itu kita sendiri terserah kita mau bagaimana gitu jadi jangan sampai semuanya itu kita blame kepada Tuhan itu sebab Tuhan sudah berkata rancanganku buat kamu adalah rancangan demi sejahtera rancangan untuk prosper you not to harm you not to harm you kata Tuhan rancanganku untuk bukan rancangan kecelakaan kata Tuhan nah kita percaya enggak sama perkataan Tuhan itu atau kita enggak percaya kita bilang ah bohong buktinya saya celaka buktinya ini jadi berarti kita enggak percaya sama perkataan Tuhan nah kita harus mengerti bahwa firman ini adalah the word adalah Jesus sendiri the word of God pada mula pertama adalah firman firman adalah bersama-sama dengan Allah firman itu adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia jadi kalau kita menghormati firman Tuhan itu apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin gitu jadi kalau Tuhan berkata tadi saya kasih listnya kehendak Tuhan buat kita itu sebetulnya apa gitu jadi kita semua semua lihat itu semua jadi kita melihat bukannya Tuhan yang memberikan yang jelek-jelek pada kita bukan Tuhan kita harus lihat adanya kuasa kegelapan kita harus lihat adanya manusia-manusia yang mau dimanipulate oleh kuasa kegelapan itulah yang out of our control itu out of our control sebab free willnya manusia itu itu yang paling susah menurut saya adalah orang yang mau dipakai oleh iblis kita gak bisa apa-apa kita gak bisa ngusir iblis di dalam orang itu karena orang itu mau dipakai oleh iblis free willnya dia nah jadi yang seperti itu di luar kontrol kita di luar kontrol kita ya yang benar saya bilang bahwa semua kejadian yang jelek-jelek itu bukan kemauannya Tuhan tapi kemauannya iblis tapi saya juga punya percaya bahwa itu diizinkan sama Tuhan dan dengan adanya itu keiman kita bisa bisa growing bisa bisa di uji kita dalam keadaan susah dan begitu dengan adanya itu juga Tuhan itu mempunyai tujuan yang lain yaitu untuk membuat membuat negatif itu menjadi positif karena di dalam genesis 50 ayat 20 yang tadi mulia di bilang you intended to have me but God intended all for good God intended it all for good jadi ya memang brother-nya yang mengalami tapi itu bukan maksudnya Tuhan tapi Tuhan bisa berbaik untuk menjadi yang baik jadi itu yang benar bukan kemauannya Tuhan tapi itu buat kita untuk kita bertumbuh adalah necessary step for us to something to grow because we cannot just receive the theory dan tidak ada praktek kita kan terorai yang tidak ada praktek prakteknya kadang-kadang memang keadaan susah atau diviknah atau di apa tapi kita belajar tumbuh dengan hidup Tuhan bisa pakai itu sebagai suatu ujian yang terakhir yang saya nambahin akhirnya saudaranya datang ketemu si Yusuf panjang dia sudah jadi raja dan saudaranya padahal ditampun dan kita sudah ritual kamu ke ujian tapi si Yusuf bilang bukan kamu yang kirim aku ke ujian Tuhan yang kirim saya ke ujian jadi saya lihatnya sih maksudnya si Yusuf itu dia benar-benar melihat ke ujian dia tidak melihat malah petaka-malah petakanya dia lupa melihat kalau dia boxe kata even kalau dia lagi di dalam malah petaka dia lihat kalau Tuhan itu ada maksudnya siang jadi dia itu bisa proses semua yang terjadi pada diri dia itu dia bisa proses bahwa oh memang saya itu Tuhan kirim ke sini memang melalui kejahatannya saudara-saudaranya tetapi untuk menyelamatkan umat orang Israel sebetulnya kan keturunan Yaakob itu semua orang Israel Tuhan mau dia itu untuk menyelamatkan mereka jadi dia itu ada sampai di situ nah dia bisa memproses seperti itu dan tidak banyak orang yang bisa memproses seperti si Yusuf ini proses enggak banyak banyakkan orang itu jadi bitter jadi bitter dan menyalahkan Tuhan tanpa mengingat bahwa di dunia ini iblis sudah diizinkan bukan diizinkan Tuhan loh oleh manusia untuk ngacaukan sampai gila luar biasa iblis ini tanpa berpikir ke arah situ jadi kita apa-apa menyalakannya Tuhan nah gitu kita lah yang mengizinkan iblis bekerja sampai segitu karena ini dunia sudah dikasihkan ke kita dan kita yang membiarkan iblis meraja lelah kita enggak perangi iblis banyak orang Kristen yang pasif tidak 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 memerangi iblis sehingga kejadiannya itu semua bukannya Tuhan mengizinkan kita yang mengizinkan sebetulnya menurut saya kita punya hak untuk memerintah dalam dunia ini kita punya hak untuk mengusir iblis kita punya kuasa tetapi kita yang mengizinkan iblis untuk meraja relak jadi bukan Tuhan yang mengizinkan itu kita soalnya dunia ini sudah diberikan kepada kita dan kita yang mengizinkan ada lagi? katanya banyak iya oke terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih firman. Memang firman itu yang sebetulnya membebaskan dia. Tapi kalau dia tolak, kita tidak bisa apa-apa. Sebab dia punya free will untuk menolak. Jadi kalau saya lihatnya gini, saudara kalau ada punya idea yang lain kasih tahu. Kalau saya lihatnya gini, dia itu sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan untuk menolak firman Tuhan. Jadi kita doa untuk ikat kuasa kegelapan yang ada pada diri dia. Apa? Kita coba minta hikmat sama Tuhan, minta dari roh kudus untuk kasih tau, apa sih Tuhan yang mengikat dia roh apa? Roh itu macam-macam modelnya. Spirit of unbelief, spirit of rebellion, spirit of worshiping idol, what kind of spirit. Spirit, berdoa, tanya pada Tuhan, what kind of spirit yang mengikat itu brother itu. Dan kemudian kalau kita diingatkan sama Tuhan, misalnya this kind of spirit, rebellious spirit, atau apa sih, ada macam-macam. Nah itu kita ikat di dalam nama Yesus. Kita nggak bisa usir. Kita nggak bisa usir karena orang itunya sendiri masih mau. Masih mau accommodate spirit itu. Kita nggak bisa usir. Tapi kita bisa ikat di dalam nama Yesus, kita ikat supaya walaupun spirit itu masih ada di dalam dia, dia nggak bisa berfungsi. Jadi terikat. Nah, dengan dia terikat, maka dia nggak aktif, nggak bisa aktif mempengaruhi. Dengan demikian, maka di orangnya, manusianya itu, come to his sense. Nah, begitu dalam waktu beberapa ini, coba injili lagi. Mungkin dia udah mulai soft. Gitu mulai soft. Ha-ha. Jadi kita mesti lihat mula-mula itu yang saya mengerti. Ikat the spirit of darkness yang ada pada dia, yang sedang memanipulai dia itu, sehingga dia, spirit itu jadi pasif, terikat kan, pasif. Nah orangnya jadi orangnya sendiri gitu, dia sendiri. Tadinya kan dia banyak dipengaruhi sama kuasa kegelapan gitu. Tapi begitu kuasa kegelapannya diikat, jadi dia, akhirnya dia gitu, dia sendiri. Nah dia sendiri sebetulnya nggak sejelek itu. Nggak sejelek seperti waktu dia dikuasai oleh kuasa kegelapan. Nah jadi dia mulai mikir, dari situ mulai pikirannya mau terbuka. Nah mungkin setelah kita sudah kita doakan ikat kuasa kegelapan itu beberapa waktu kemudian, coba kita telepon, kalau kedengaran suaranya soft, maybe he is ready untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi itu. Tapi kita nggak bisa usir kuasa kegelapan itu karena orangnya masih mau. Masih mau akomodat kuasa kegelapan. Itu free will-nya dia yang harus menentukan mau dia mau atau nggak gitu. Jadi kita nggak bisa doain untuk musri tulis. Oh kamu ditendang sama dia kalau kamu musri tulis. Tapi kan kita nggak perlu datang ke sana. Iya. Makanya, kalau kamu usir itu, ya ada yang bisa, ada yang nggak. Tergantung sama kekuatannya. Tapi yang kita sekiranya biasa lakukan, ikat aja dulu. Ikat untuk nggak, 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 nggak aktif. Nggak aktif gitu. Nah jadi biarkan dia come to his sense terusnya. Kenapa tanggung bangun? Usir, usir. Kamu mau usir, usir aja. Nggak, maksudnya kenapa kita doanya tanggung bangun dikecil. Kenapa kita nggak usir aja. Kalau kita suruh pergi gitu kan. Enggak nih. Orangnya itu, orangnya itu. Itu ada free willnya dia. Kalau orangnya itu mau nih. Mau. Iya. Jadi orangnya sendiri yang mau gitu. Dia udah comfortable sama spirit itu yang menentang terus-terusan. Dia udah comfortable sama itu. Dan jadi kalau kita usir langsung, spiritnya bilang dia masih mau kok. Dia yang mengizinkan saya. Who are you? This is not your body. This is not your body gitu. Dia bisa melawan kamu juga gitu. Tapi kalau kamu mau coba, boleh aja. Coba. Boleh coba. Boleh coba. It's not your exorcism. Exorcism, ya. Sebetulnya. Perkataannya exorcism. Mengerikan. Ya. Menurut bahasa kegelapan. Apa lagi? Ya. Terima kasih. Enggak menanya aja tadi. Tadi menyambung daripada si Hermani ngomong. Mengenai bahwa. Mengenai. 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 Bahwa Tuhan yang kontrol. Ya. Itu terus ada. Terus ada statement yang kamu bilang bahwa. Itu tergantung kepada kitanya yang. Kita yang mengizinkan. Untuk terjadi. Itu. Maksudnya sekarang pertanyaannya. Kitanya itu. Apakah kita the believer. Atau kitanya orang-orang yang. Apa namanya yang. It doesn't matter. Siapa aja manusia. Manusia. Manusia itu. Sudah dikasih. Sama Tuhan. Kuasa. Setelah Adam dan Hawa pun. Sudah dikasih kuasa. Sama Tuhan kan. Ya. Tapi kitanya yang lepas ke manusianya. Yang lepaskan kuasa itu. Kepada Inggris. Betul kan. Ya. Jadi. Sekarang tadi. Hendrik. Apalagi saya lupa saya. Jadi. Gimana. Yang kamu pilih. Oh Yusuf. Oh Yusuf. Oh Yusuf. Ya kenapa. Saya tadi bilang. Bukan saya. Saya tidak tanya sih. Cuma kalau. Masih. Masih. Ya. Kalau Tuhan yang mengizinkan itu. Bukan. Ya. Tuhan. Kan ada dalam. Kita sudah ada bilang. Tuhan. Allow it to happen. Ya. Semua kan. Ya. Semua kan. Ya. Tolong kasih tau saya. Ayatnya yang gimana. Tuhan. Ada. Tuhan. Allow it to happen. Kan misalnya. Kayak si. Si job. Ya. Iblis kan bilang. Oh itu. Seneng dia. Karena dia. Apa. Dia. Ya kamu dikasih dia kekayaan. Kamu dikasih dia. Kesehatan. Coba ini. Dibuang. Oke. Ya. Itu di dalam. Dibuang diri Ayub. Ya benar. Tuhan. Tuhan. Karena kita kan anak Tuhan. Kita di protect sama Tuhan. Kenapa kalau itu terjadi. Tuhan. Dibuang diri. Dibuang diri. Dibuang diri. Dibuang diri. Dia tahu. Kita sudah siap. Untuk be. Untuk be. Untuk be. Untuk be. Untuk be. Tapi ada orang yang gak ready kan. Dan juga ngalamin. Ya. Apakah itu Tuhan izinkan. Nah. Jadi gini. Kalau mengenai Ayub. Ya itu ada pelajaran sendiri. Ayub itu adalah orang yang tidak. Kalau saudara baca Ayub. Gak punya covenant dengan Tuhan. Kita semua hidup di dalam covenant. Ada covenant. Ada perjanjian antara kita dengan Tuhan. Tuhan dengan kita. Abraham pun Tuhan bikin perjanjian. Kepada Musa Tuhan bikin perjanjian. Dan kita. Tetapi di dalam Ayub itu. Ayub adalah. Satu-satunya orang yang disitu. Kalau itu kan sendiri. Buku Ayub kan sendiri. Nyentil ya. Di tengah-tengah itu. Itu kalau kita pelajari benar-benar. Dia tuh gak hidup di dalam. Tuhan gak pernah bikin covenant sama Ayub. Gitu. Nah. Ayub itu adalah orang yang sebetulnya. Tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan. Sebab nanti kan pada akhir. Ayat fasal 42. Baru dia bilang. Saya cuma dengar. Tentang Tuhan dari orang. Sekeliling saya. Tapi sekarang. Setelah dia duduk di abu. Dia bilang. Baru sekarang aku. Mengenal Tuhan. Nah itu. Mengenal Tuhannya tuh setelah terakhir. Dia. Sesudah duduk di abu. Gitu. Jadi. Si Ayub itu sebetulnya adalah. Kalau kita pelajari. Saya gak mau dalam-dalam. Nanti susah lagi jawabnya. Saya gak bisa jawabnya. Tapi. Maksudnya dia gak punya covenant sama Tuhan. Jadi. Kalau kita lihat kehidupannya Ayub itu. Ayub itu sebetulnya hidup di dalam ketakutan. Coba perhatikan. Dia itu takut. 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 Takut barangkali anaknya celaka. Takut ini. Takut ini. Takut ini. Nah. Kalau sudah perhatikan. Dan. Makanya Ayub akhirnya bilang. Apa yang aku takutin. Terjadi atasku. Ada ayatnya disitu. Apa yang aku takutin. Terjadi atasku. Jadi. Si Ayub itu. Kalau kita takut. Itu sama dengan kita itu. Percaya kepada. Apa yang iblis. Taruh di dalam pikiran kita. Iblis bilang. Nanti. Anakmu celaka loh. Nanti ini loh. Dan. Dengan kita. Percaya. Jadi kita takut. Bagaimana kalau iya ini. Sebenarnya dia percaya kepada iblis. Nah. Jadi sebetulnya. Kalau dibilang Tuhan mengizinkan atau apa. Sebetulnya iblis sudah punya. Sudah punya. Akses masuk ke dalam hidup dia. Karena si Ayub itu sendiri. Adalah orang yang sebenarnya ini. Sebenarnya orang yang ini sama Tuhan. Nggak kenal Tuhan sebenarnya. Iya. Tapi kan disitu bilang. Tuhan. Taruh ke darah. Iya. Berarti. Tuhan sudah. Juga. Karena. Emang secara tulisan. Tapi. Emang. Tuhan juga. Jadi bukan. Iblis punya. Makanya iblis mesti minta izin sama Tuhan. Iya. Iblis nggak bisa berbuat ke Ayub. Kalau nggak diizinin sama Tuhan kan. Iya. I think it sometimes a mystery of God. Jadi disini nanti. Kita lihat. Kalau lebih celibiki lagi. Bukunya Ayub aja itu. Selidiki lagi ke dalam. Sebetulnya. Sebetulnya. Dia nggak punya covenant. Itu dah. Kalau covenant itu. Tuhan janji. Tuhan janji mau begini sama kamu. Sama kepada Abraham. Tuhan sudah janji. Tetapi sama si Ayub itu nggak ada. Nggak ada itu. Jadi. Jadi nggak ada perjanjiannya. Sama Tuhan itu nggak ada perjanjiannya. Mungkin Tuhan cover. Ya betul. Ada di situ. Tuhan mengeliling. Karena Ayub itu orang yang salah. Orangnya itu. Maunya benar. Maunya benar. Tapi dia nggak kenal Tuhan sebenarnya. Dia takut. Dan dia juga. Takut kecelakaan terjadi sama dia. Jadi hidupnya. Dia itu sebenarnya. Hidup yang takut. Hidup ketakutan. Nah itu. Jadi nggak ada covenant. Jadi nggak ada iman juga. Sebetulnya. Di dalam dirinya si. Si Ayub itu. Makanya dia tuh. Boleh dibilang. Seperti. Open. Open. Di dalam kehidupannya Ayub. Saya bilang. Itu harus dipelajari lagi. Jangan menjadikan kehidupan Ayub itu sebagai suatu patok kan. Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan. Nah sebabnya. Setiap perkataan dibilang Tuhan mengizinkan. Itu asalnya dari buku Ayub. Semua. Kembali lagi ke buku Ayub. Jadi. Jangan kita melihat dari seluruh. Kalau kita melihat dari Alkitab itu seluruhnya. Tuhan itu sudah memberikan hak kepada kita di atas dunia ini. Sebetulnya semua yang terjadi itu kita yang izinkan. Kita yang izinkan. Out of lack of knowledge. Itulah sebabnya Tuhan bilang. Because of lack of knowledge my people perish. Melalui lack of knowledge my people perish. Nah. Jadi sebetulnya kehidupan manusia itu sudah dikasih oleh Tuhan kuasa atas dunia ini. Tapi kita karena nggak tahu. Kita nggak kenal Tuhan. Manusianya nggak kenal Tuhan. Jadi nggak tahu how to use that. Akhirnya ya kecolongan. Kecolongan. Iblis ngelakuin ini, ngelakuin ini, ngelakuin ini. Seperti itu. Tapi jangan menjadi patokan. Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Karena nggak ada rencana Tuhan untuk ini. Jadi. Jangan sampai kita bikin kalau. Kalau kita sakit Tuhan izinkan kita sakit. You know. Tuhan berikan kepada kita. Berikan kepada kita hikmat. Berikan kepada kita semua itu. Nah. Because of lack of knowledge. Kitanya kurang. Kurang berpengetahuan. Karena kitanya kurang. Mungkin bersandar sama Tuhan. Kalau. Atau kitanya bagaimana. Bisa terjadi hal-hal yang negatif di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan berikan kepada kita kuasa. Makanya yang kita sedang pelajari bersama-sama sekarang ini adalah. Exercise the power yang Tuhan berikan kepada kita. Nah. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Kita nggak berani even exercise the power. Kita nggak akan berani exercise power itu. Karena kita bilang bagaimana kalau nggak terjadi. Bagaimana kalau malu-maluin. Kalau ini, kalau ini, kalau gitu. Ini pertanyaan yang berikutnya bukan imannya saya. Maksudnya. Jadi apa intinya kita. Maksudnya. Kita doa minta Tuhan mindungi. Tapi karena iblis atau kebodohan orang yang bisa menyebabkan kecelakaan ke kita. Apa gunanya kita doa. Maksudnya minta protection dari Tuhan. Maksudnya minta protection dari Tuhan. Either way kalau emang somebody yang stupid dia drive. Dia bisa nabrak. Dia nabrak gitu. Iya. Apa gunanya kita berdoa minta perlindungan. Iya. Kayak kita kan. Misalnya tiap pagi kita. God protection. Home day. Dijauhkan dari malah petaka. Aksiden. Malah bahaya gitu. Aha. Tapi. Sometime in the journey of life. Ya bisa terjadi gitu. Bisa terjadi ya. Bisa terjadi ya. Bisa terjadi ya. Ini doanya enggak cuma protection of life. Kalau ngomong kebodohan orang. Kita minta wisdom Tuhan supaya kita jangan. Ada di tempat yang salah pada saatnya. Enggak. Enggak. Jadi kan. Enggak. Sudah ada orang mabok. Apa gitu kan. Jadi. Ya I know. Emang. Sebab. Kalau saya. Kalau saya nih ngeliat kan. Tuhan juga bilang. Bahwa kita jadi murid Tuhan. Kalau. Apa itu. Menyangkal diri. Itu 100% kita. Tapi kok memikul salib. Kadang-kadang kan. Bukan dari kita. Dari luar. Makanya. Kan Tuhan izinkan juga. Ngomong. Tapi. Emang yang tadi Hana bilang. Bahwa. Di mata Kristen. Kalau. Bukan. Bukan ngeblink Tuhan. Tapi kita ngeliat. Oh ya. Ada sometimes. Kejadian. Yang. Yang enggak enak. Tapi. Saya ngeliat dari dulu kan. Kalau seorang raja. Kayak Saul. Yang enak-enak. Jadi raja. Biasanya dia enggak kuat. Tapi kalau Daud. Yang mesti mengalami. Banyak tantangan. Jadi kuat. Itu kuat dalam Tuhan. Jadi kadang-kadang. Emang tantangan ada itu. Ya enggak tahu lah. Ini terminologinya aja. Tinggal di ngomongin. Mau di blame. Apa itu. Di izinin. Tapi. Saya. Saya juga ada percaya. Kadang-kadang. Emang Tuhan. Kasih itu. Tapi. Nanti kita bisa melihat. Seperti Yusuf. Itu untuk. Kemuliaan Tuhan. Tambah kelihatan. Dan orangnya sendiri. Dikuatkan. Kalau saya. Selalu melihatnya gitu. Tapi. Saya. Sampai. Masih ingat bilang sih. Memang. Because. He is still in control. Jadi kita akui. Kalau kita bilang. It's God. Itu. Itu. Yang perkataan in control. Itu. Yang enggak betul. Tapi. Saya melihatnya. Kalau kita. Sebagai anak Tuhan. Yang saya percaya. God in control. In my life. Ya. Itu. Ini yang. Yang jadi. Kadang-kadang. Terminologi. Orang jadi membingungkan. Tapi kalau saya. Saya mempunyai iman sendiri. Hmm. I don't know. Confusion. Ya. Saya. Saya bilang. Tuhan still in control. In my life. Ya. Berserah yang kamu. Apa-apa gitu. Tapi emang. Dan saya. Ijinkan Tuhan. Untuk in control. Sebab saya tahu. Apa yang Tuhan. Ijinkan terjadi. Itu yang terbaik. Jadi. Itu yang saya. Ya. 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 Saya gitu. Jadi tergantung. Bagaimana. Faith kita. Response kita. Terhadap. Kehidupan kita. Sehari-hari. How we actually. Respond. To the situation. Gitu. Because we know. That God. Is with us. The power. So whatever happens. He will give us the wisdom. And the. 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 The solution. To face a problem. Because we know. That God has given us the power. As for. Padahal. Juga. Misalkan. Kemarin. I have the same problem. Saya. Mobilnya di ride of. Saya. Belok ke kiri. Terus. Di kabrak. Tapi. Sudah. Buatah. Itu ada rencana yang indah Dimana Tuhan tuh Berikan prosesnya itu Bagaimana kitanya ya Pada situasi itu Misalkan kita bergumul Atau menyosak Then we are not a man of faith Tapi kalau kita We know that God has given us the power That he has given us a solution Kita akan forward Nah akhirnya Tuhan memberikan Pengganti Dan jadi Cara kita menghadapi Masalah ini juga Karena kita juga sering ngobrol Itu perlunya juga ada suami istri Untuk memberikan juga Ingatan Reflect on the scriptures Bahwa janji Tuhan tuh selalu Ditepati Jadi Seringkali kita mungkin terbawa dengan jiwa kita Sakitlah Atau mengeluhlah Atau khawatirlah Gitu ya Tetapi kalau misalnya Ada teman hidup kita Yang memberikan Ingatan Akan firman Tuhan Itu kita di Encourage Dan kita move on Jadi saya percaya Bahwa kecelakaan itu Bahwa ada Yang terbaik Nanti kamu menyelesaikannya itu Dengan mudah Karena kamu tahu bahwa itu hanya That's only part of life Jadi yang saya ingat itu adalah Yang di Jakobus Yang bilang bahwa Kalau kamu menghadapi Pencobaan Jangan bilang itu dari Tuhan Sebab Tuhan itu tidak Mencoba kamu Oh tapi Sorry Ini kan makannya Yakobus Yang pertama dia ngomong tentang Trial Tapi yang pencobaan itu Yang pencobaan setan Saya ingat dulu Hana yang pernah I know Saya yang berhasil Kalau tes itu dari Tuhan Kalau pencobaan itu dari Iblis Yang bilang begitu Atas kan kamu bilang Kan ketaranya Biasanya Kalau pencobaan itu Agak jelek dan menjijikan Misalnya jadi pencobaan Mau berselingkuh Apa-apa Tapi kalau tes dari Tuhan Itu tuh Enggak Gini Jadi kalau pencobaan itu Biasanya untuk Menjatuhkan kita Tapi kalau tes itu Itu adalah untuk naik kelas Untuk naik kelas Nah jadi Ya tergantung Yang terjadi sama dirimu itu Apakah itu membuat Kamu jadi bitter sama Tuhan Marah sama Tuhan Nah atau Membuat kamu better Jadi kalau yang Membuat kamu jadi jauh dari Tuhan Membuat kamu marah sama Tuhan Apa Itu adalah Pencobaan yang memang Iblis mau Taruh di dalam hidup kita Supaya kita menyangkali Tuhan Supaya kita menjauhkan diri dari Tuhan Tetapi di dalam hidup itu ada Yang tes Yang dulu saya memang Saya nolakannya gitu Tes Nah Kalau kita Kalau kita lihat sekarang Ini yang saya lihat tuh Tadi yang saya bilang Berkata God is not in control itu Bukan perkara Saya tahu Saya juga memberikan Kontrol hidup saya Kepada Tuhan Gitu Lord please Take control If my mind Semuanya Saya minta Saya meminta Tuhan Malah meminta Tuhan Mengundang Tuhan To take control of my mind Saya minta gitu Tetapi yang saya maksud tadi Not in control itu Di dalam hal Misalnya itu Kayak Musibah terjadi Apa Oh itu Tuhan Karena Tuhan in control Tuhan yang bikin itu terjadi Itu jangan Kita jangan bilang gitu Gitu Sebetulnya ada hal-hal Yang tidak Tidak bisa dikontrol Itu tuh Sebenarnya kita in control Kita bisa mengontrol Tapi ada yang tidak Di luar kontrol kita Itu adalah Sejak kejatuhan Sejak zaman Nuh Itu Itu air bah itu Membuat The foundation of the earth Itu shaking Sehingga membuat Itu katanya Itu kena katanya Oke saya gak pernah tahu Soal itu Science Itu membuat Semua Kontinen itu terpisah-pisah Tadinya itu satu Nah Terpisah sekarang Nah Karena itu Karena shaking The earth foundation itu Yang membuat Tsunami lah Gitu Tofan lah Apa semua Earthquake lah Itu Karena Akibat dari itu Nah itu Yang tidak terkontrol Yang kedua Yang tidak terkontrol adalah Manusia Yang mau Memang Dikuasai oleh iblis Itu di luar kontrol kita Kita gak bisa In control Kepada Yang Orang yang seperti itu Makanya Kalau kita melihat Orang itu memang Mau dikuasai oleh iblis Kita mau tengking Kita mau apa Gak bisa malah Dia bisa nyerang kita Gitu Karena Itu maunya dia Free willnya dia Mau di ini Gitu Jadi kalau Kejahatan-kejahatan Sekeliling kita Yang terjadi itu Semua yang Mau Menghancurkan kita Yang mau bisa Membuat kita jauh Dari Tuhan Mau menghancurkan itu Semua datangnya Bukan dari Tuhan Jangan kita blame Tuhan Di dalam hal itu Apalagi Saya nanya Yang buat Apa kita doa Oh iya Belum dijawab Kenapa Saya tiba-tiba Kayak dapat jawaban Sendiri Jadi Gak tau saya sih Dibilangnya katanya Emang itu bisa terjadi Tapi gak bakal Separah Tanpa kamu doa Contohnya Satu setengah tahun yang lalu Saya kecelakaan yang sama Di highway Juga 4x4 Waktu itu saya naik Mercy Mobilnya kan Sekarang Mazda Mercy kan Semuanya besinya Udah luar biasa Dan kemarin kan Bener-bener Mobilnya stop Kalau yang Mercy Itu masih jalan Ditabrak Dari belakang Bunyinya Sama persis Seperti kemarin Yang Mercy Itu bumper Sampai copot Terangnya Kaca Sampai bumper Depak juga copot Berarti kan Impactnya Bener-bener Luar biasa Padahal Lagi berjalan Bukan lagi Full stop Kemarin Itu lagi Bener-bener Full stop Jadi ditabrak Dari belakang Bunyinya Sama besarnya Mustinya Kerusakannya Dua kali Atau tiga Belipat 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 Dan mobil saya Mazda Kaleng Semua Saya pas denger Saya lihat Si Terry Semua Pada Tia Wah Gitu Saya sudah Stres Pasti Pikiran Saya Tiga kali Mobil saya Lebih Ancur Saya Turun Saya Kebelakang Saya Lihat Driver Cewek Chinese Dia Gak Apa Terus Saya Lihat Mobil saya Mana Rusak Dek Saya Bingung Sendiri Kok Ada Rusak Satupun Yang Cocok Gak Ada Terus Orangnya Turun Suaminya Turun Dari passenger Dia Nanya Nanya Oke Mobilnya Oke Dia Dia Bingung Kok Gak Yang Rusak Gitu Kan Mobilnya kotor Habis hujan Akhirnya Saya ambil Ayat Saya lap Pakai Tissue Gitu Ada Kelihatan Cuman Satu Tompel Kaya Dot Gitu Doang Itu pun Caknya Gak Cokot Di Bumper Plastik Cuman Ini Doang Oke Ini Saya Lihat Gak Ada Yang Rusak Pecah Gak Ada Jadi Saya Lihat Kalau Kita Minta Protection Tuhan Jadi Tuhan Even Kecerahan Terjadi Gak Baka Separah Seperti Tanpa Kita Doang Itu Jawaban Saya Sebenarnya Tapi Jadi Diizinin Enggak Tuh Ya Kata Ijinin Itu Cuman Subjektif Maksud Cuman Bikinan Panusia Tapi Kalau Saya Lihatnya Perjalanan Kita Tuhan Sudah Tahu Cuman Di Tengah Tengah Mau Kita Di Atas Di Bawa Kita Tuhan Yang Pegang Jadi Gak Usah Kuat Gue Saya Lihat Seperti Yusuf Sampai Dia Dijual Jadi Slave Ke Egypt Tapi Dia Bidang Dia Bukan Kamu Yang Jual Saya Ke Egypt Tapi Tuhan Yang Kirim Saya Tuhan Yang Yang Memang to Preserve Your Life Oke Ini Ada Ada hubungannya Gak Sama Kod Tadi Tanya Ada Hubungannya Oke Tuhan Tidak Tidak Mencana Keselapaan Buat Kita Anak Tuhan Kita Harus Tahu Bahwa Mencana Tuhan Buat Kita Indah Indah Selalu Indah Jadi Kita Maksud Berani Saya Juga Sedikit Mau Memang Seperti Apa Tuhan Tidak Mencana Kecelakaan Itu Benar Saya Rasakan Sendiri Seperti Doa Juga Seperti Mulia Dapat Jawaban Sendiri Sebentar Saya Mau Jawab Ya Memang Kalau Kita Tidak Berdoa Terjadi Kecelakaan Itu Memang Karena Manusia Apapun Itu Karena Manusia Kalau Kita Tidak Di Dalam Bersandar Kepada Tuhan Kita Selalu Kok Tuhan Jijit Tapi Kalau Kita Bersandar Kepada Tuhan Itu Kita Bila Pikiran Main Kita Lain Memang Begini Kejadian Untung Gue Berdoa Makanya Terjadinya Tidak Separah Apa Yang Terjadi Saya Ngalami Saya Muku Ambru Kita Tidak Ada Tidak 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 Kita Mau Tinggal Ini Itu Anak Di Rumah Itu Rencana Sebagai Manusia Karena Kita Sebagai Manusia Dikasih Kebebasan Oleh Alam Untuk Berpikir Yang Mana Yang Terbaik Anak Umur Segini Tiga Bulan Di Bautek Jalan Yang Terbuka Sakit Malem-malem Kita Yang Repot Ya Kan Saya Anak Ketiga Empat Itu Ketiga Ada Pengalaman Jadi Tidak Mau Lagi 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 Malem Rebut Sama Bini Ya Kan Gue Kan Udah Cape Gue Kan Tidak Suruh Dia Pegang Tuh Anak Tangis Terus Nah Ini Jangan Sampai Terjadi Kita Mau Piknik Tempat Terbuka Di Kolam Renang Biar Taruh Di Rumah Ada Penakan Yang Jagai Itu Rencana Kita Manusia Kita Manusia Kadang-kadang Merasa Karena Gue Di Dalam Tuhan Pasti Tuhan Menyertai Pikiran Dua Gitu Kan Padahal Belum Tentu Nah Ini Kita Terus Sadar Nah Pertah Saat Saya Masuk Saya Mau Keluar Saya Keluar Di Kamar Benarin Kasih Poko Kasih Susu Penanti Jam Segini Saya Masuk Begitu Lihat Anak Ada Suara Di Angkat Itu Anak Itu Anak Mu Juga Nah Itu Itu Tuhan Punya Ini Kan In Contro Angkat Anak Satu Jam Setelah Rumah Coba Kalau Saya Enggak Angkat Kalau Pikiran Saya Yang Saya Pakai Saya Tinggal Tentu Satu Itu Yang Saya Ngalami Dalam Hidup Saya Saya Enggak Lupa Sekarang Saya Tahun Lepang Tiga Sudah Punya Anak Tua Ya Terus Saya Ngalami Tiga Benturan Sama Orang Saya Jadi Ketua 18 Tahun Ya Jadi Dalam Sekian Puluh Tahun Kemudian Lepuran Sama Tentara Keamanan Kita Sendiri Sebagai Manusia Pikiran Kita Manusia Kita Melakukan Yang Benar Masa Kita Akan Istilahnya Hal Seperti itu Ternyata Ya Itulah Dunia Ya Seperti Canda Bilang Itu Manusia Dipakai oleh Iblis Untuk Menghancurkan Saya Menghancurkan Kita Nah Dia Enggak Senang Enggak Puas Saya Dia Mau Bunuh Saya Di Luar Pengetahuan Saya Saya Enggak Tahu Itu Orang Lain Yang Tahu Dia Kirim Orang Preman Tiga Orang Besar Besar Dia Mau Bunuh Pak Setelah Dia Meninggal Setelah Kejadian Sama Saya Berdoa Lagi Lima Bulan Kemudian Dia Mendadak Meninggal Saya Enggak Pernah Berdoa Tuhan Dia Lekas Mati Dia Enggak Tuhan Berikan Kesempatan Untuk Dapat Pekerjaan Jangan Disini Kalau Disini Terus 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 Kita Laki Laki Yang Enggak Semudah Itu Kita Walaupun Dia Abrik Saya Orang Yang Keras Kalau Saya Belum Nyerah Tapi Saya Karena Kita Bersana Pada Tuhan Tolong Berikan Dia Kesempatan Untuk Dapat Nafkah Di Tempat Lain Jadi Enggak Enggak Ketemu Arti Saya Sebenar Takut Karena Istri Mama Yang Percuma Ngapain Jadi Ketua RT Untungnya Gak Ada Ya Kan Rubinya Masuk Di Darmati Saya Ia Juga Karena Benturan Gitu Sampai Nyawa Mesti Bertaruhan Karena Hanya Untuk Sosial Terus Tim Rasa Ia Juga Tapi Karena Kita Percaya Kita Berdoa Tuhan Kalau Engkau Menghandaki Saya Tetap Melakukan Ini Buka Jalan Tapi Masih Dalam Doa Tapi Ter Bimbang Itu Kemudian Keluar Ngeda Ngapain Gitu Kan Tapi Tuhan Jawab Setelah Lima bulan Terakhir Dia meninggal Secara Mendadak Setelah Dia meninggal Dia Berpuk Bunuh Saya Dari Tukang 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 Makan Tukang Warung Tegal Yang Sering Saya Makan Situ Karena Kadang Dia Cerita Pak Gita Sang Dia Bersyukur Dia Mati Apa Ya Dia Ada Orang Jahat Disini Dia Pirim Orang Pak Tidak Tiga Orang Datang Makan Di sini Tidak Nain Pak Gita bagaimana, mengapain dia bilang saya disuruh ini oleh Pak Sugirman jadi semuanya Tuhan turut terus dari darah ya Tuhan turut ya terus saya juga beri kesaknya pada ibu-ibu, saya manusia biasa ya, saya terdiri darah dan darah, ibu ambil jarum tusuk sakit saya, kita gak ada puasa apa-apa, tapi ibu lihat ini kejadian Tuhan yang bergerak itu yang saya ngalami dan bukan itu saja, beberapa kali saya mau ngalami hal seperti itu, karena saya selalu serahkan oleh Tuhan ya kan, Tuhan saya percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan, tidak akan diamkan kita orang benar ya, dengan istilahnya masih muda lah ya Pak terjadi sesuatu yang gak di luar ini itu jawabannya nanti, memang gak, kadang-kadang doa, sekarang juga di jawab, gak ada kadang-kadang satu hal tertentu kalau kita terus kenapa terjadinya begini saya tuh orang setelah begitu kenapa begini, oh begini, oh begini kenapa begini, oh ada ada relisi ini itulah doa itu sebenarnya memang saya sendiri juga kadang-kadang masih doa, nah saya punya sampai sekarang saya punya pendapat ini kalau saya mendoakan orang yang sakit kalau dia sendiri, nah seperti Jana bilang, kalau dia sendiri gak mau, gak bakal disembuh ini sampai sekarang, sampai detik sekarang saya selalu doa makanya saya selalu kalau mau doa orang sakit saya selalu saya mau ketemu orangnya kita bilang mau gak, ya kan disembuhkan, nah kalau dia terima itu seperti Jana bilang dia juga gak mau lagi kuasa jahat itu menguasai dirinya itu lebih mudah bagi kita untuk ya kan menginkuri dirinya dia sendiri untuk jangan kasih lagi ya kan tapi kalau dia masih tetap makanya saya sering kadang-kadang mendoakan orang yang di jauh kadang-kadang saya suka males ya dia gak ngerti didoain dan dia masih membiarkan dia kan roh jahat itu ada di dalam dirinya ya percuma kita buang-buang energi cuma satu saya masih ada positif pikir ya anggaplah kita latihan ya kan kita latihan berdoa ya kan walaupun hasilnya nasib tahu gimana enggak tapi menginkuri diri kita sendiri untuk mau berdoa untuk orang lain ya 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 jadi tadi benar-benar saya kalau yang derisen kenapa saya enggak terlalu suka oke bilang Tuhan mengizinkan Tuhan mengizinkan itu karena kalau kita selalu berpikir Tuhan mengizinkan jadi kalau ada sesuatu yang terjadi pada diri kita dan begitu menyiksa kita oke dan sedangkan orang lain enak-enak kita langsung jadi marahnya sama Tuhan kenapa saya kok diizinkan menderita begitu karena dia enggak gitu kan bisa begitu padahal kalau kita melihat tuh seringkali ya memang karena kita mungkin orang yang kuat karena depan itu pun bakal kuat gitu ya itu yang jelas ya oke ada lagi pertanyaan tadi siapa Lydia angkat tangan tadi kalau kita lagi belajar mengenai firman Tuhan dan hubungan dengan Tuhan kita seperti harus ingat bahwa kita harus berjalan dengan renewing our mind jadi firman-firman yang Tuhan kasih kita tahu bahwa roh kudus memimpin kita dia selalu menyertai kita jadi walaupun apapun yang terjadi kita harus memikirkan penjanji Tuhan dan kita harus pegang apa-apa yang Tuhan konfeksi dalam diri kita itu yang kita harus pegang jangan kita jangan lihat negatif dia selalu ada tetapi bukan itu tujuan Tuhan Tuhan selalu baik dan memang benar baik jadi kita harus ambilnya selalu untuk ambil daripada apa yang Tuhan janji sama kita untuk pegang terus baik kita bisa menang karena tujuannya memang apa yang saya ada bilang untuk lebih the next step dan kalau kita gak ngalamin jawaban doa itu right away sedangkan Tuhan sudah janjinya bakal terjadi begini tapi enggak enggak kejadian jangan give up jangan langsung kita bilang mungkin iman saya kurang doesn't work jangan keep on keep on sampai menjadi kenyataan itu yang dikatakan di dalam Petrus yang dibilang bahwa iman itu seperti ini seperti orang yang menantikan sampai fajar menyingsing jadi kalau kita ada di dalam problem itu seringkali kelihatannya gelap semuanya gelap loh kok kenapa gini kok kenapa gak ada duit kok gak ada pertolongan rasanya gitu kan sedangkan Tuhan bilang Tuhan janji Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Tuhan akan supply segala kebutuhan kita nah padahal kita udah nervous ini bagaimana bagaimana Tuhan bilang iman itu pada waktu kita ada di dalam gelap maksudnya di dalam gelap jam 12 malam jam 1 pagi itu masih gelap terusin percaya terus stand on the word of God stand on the word of God sampai fajar menyingsing begitu fajar menyingsing jawaban itu pasti ada gitu jadi jangan sampai iman kita berhenti di jalan terus kita kecewa sama Tuhan sih mana buktinya Tuhan ini sudah ini udah ini mau ya saya mungkin sudah udah dengar kesaksian saya berkali kali lagi ya aku cuma mau share soal yang tadi yang tadi yang tadi yang tadi yang tadi yang soal harus berjualan doa dan iman harus terus jalan jangan selalu pengalaman ibu aku kan aku pas baru selesai kuliah aku cari-cari kerja kan cari-cari kerja pada saat itu susah cari kerja aku butuh waktu hampir dua tahun untuk dapat full-time job maksudnya permanent job ya jadi selama dua tahun itu itu benar-benar struggle buat aku Tuhan aku sempat nanya Tuhan ini bagaimana aku hampir dua tahun maksudnya aku look-look-look ada interview tapi gak ada teruskan sempat secara manusiawi aku sempat berasa down tapi ya aku lebih pilih untuk tetap bertekun dan berdoa memang selalu ada di dalam diri selalu ada kayak iblis coba kasih tau ini maksudnya lihat tuh orang-orang teman-teman online main teman-teman pasme di orang sebentar tapi ini kamu ini masih butuh waktu lama lama sekali tempat down tapi aku kalau aku reflect back aku dapat juga dapat kerja tapi kalau aku reflect back semuanya terjadi dalam hidup aku itu membuat aku semakin kuat di dalam Tuhan aku lihat kalau aku gak melalui proses ini aku gak bakalan bisa ada saat ini seperti sekarang maksudnya semua yang terjadi dalam hidup aku aku gak tau Tuhan ada di sini apa-apa aku gak tau tapi aku tau respon aku bisa tetap dengar susah itu soalnya pas aku cari-cari di sini itu tetap orang tua juga concern kan orang tua concern habis itu aku tinggal sama saya selalu nanyain terus ada pressure dari orang tua ini bagaimana cari kerjaan bagaimana itu selalu ada rasa down tapi aku bersyukur aku bisa tetap setia sampai kini selain dan aku reflect balik benar-benar aku bertumbuh aku lihat aku bisa melihat Tuhan dengan pola pikir yang benar dan aku lihat melalui proses ini juga secara skill bukan cuma spiritual tapi secara skill yang lain itu juga bertumbuh jadi aku lihat aku aku semua segala sesuatu yang apa segala sesuatu aku gak tahu dia punya ayatnya tapi dia bilang semuanya sudah rencanakan Tuhan yang baik bagi semua bagi orang yang mengasih jadi itu benar-benar aku pegang dan aku pegang burung-burung di udara yang tidak menanggung dan tidak menguai tapi Tuhan pelihara jadi aku pikir aku gak mau lihat itu Tuhan dijinin atau Tuhan dijinin apa enggak tapi aku mau lihat respon respon kita itu benar atau enggak yang aku percaya Tuhan pasti pada di pinggir selain pasti Tuhan yang memberikan terbaik bagi anda itu benar naik kelas naik kelas itu gimana semuanya sekarang bayangin saudara di selgrup kira-kira question-question orang-orang di selgrup itu bagaimana dan apakah saudara kira-kira bisa jawab kalau dari sudut ini yang tadi kita belajar mengenali Tuhan rancangan Tuhan buat kita adalah indah dan kita berani maju di dalam Tuhan jangan cuma sekedar tahu tetapi praktekkan berani mendoakan orang sakit karena kita percaya kita sudah dikasih oleh Tuhan kuasa bagaimana kalau enggak sembuh enggak apa-apa enggak mati kalau mati enggak apa-apa it's okay kita itu kita lagi belajar kita lagi belajar tetapi kalau kita enggak pernah praktek kita enggak akan pernah tahu sampai kapanpun juga jadi saya kepengen semua saudara latihan ini semua firman Tuhan yang kita sudah belajar itu jangan cuma tahu sekedar lewat renungkan renungkan seperti apa Tuhan itu di dalam hidup kita dan kemudian bayangkan kalau kita misalnya disuruh counseling orang disuruh menolong orang yang dalam keadaan ini atau itu apa yang akan kita lakukan kalau orang dari kehilangan kepekerjaan lagi susah keuangan atau lagi susah penyakit apa apa yang akan kita lakukan apa yang akan kita katakan nah itu kita mesti prepare gitu jadi supaya jangan tiba-tiba kita ngadepin itu sudah kita melongo aja bagaimana ngomong apa gitu ya karena kita enggak prepare kan tetapi kalau kita sudah bayangkan kita lagi menghadapi orang dalam problem ini kita menghadapi ini dalam seminggu kemarin kita menghadapi aduh problem yang orang itu saya lihatnya luar biasa problemnya tapi kita mesti bisa tahu gitu bagaimana kontak sama Tuhan di dalam pada saat kita enggak tahu what to do itu bisa tanya sama Tuhan apa Tuhan punya relationship sama Tuhan itu enjoying the presence of God yang hari ini biasakan kita ngomong sama Tuhan biasakan kita ini berbicara sama Tuhan terus minta wisdom dari Tuhan sehingga kita bisa menjadi channel of blessing buat orang-orang lain gitu sehingga question-question orang problem-problem orang itu at least bisa jadi lebih enteng karena firman yang Tuhan pakai melalui mulut diri kita jadi kita enggak bersandar terus sama pastor enggak bersandar terus sama orang-orang tertentu tapi kita sendiri semua bisa dipakai oleh Tuhan ada question lagi Hendra sudah habis terima kasih setuju sama Giri karena saya juga pernah juga lagi pernah ngalamin masalah yang sama beberapa minggu yang lalu kan Tuhan mengajarin saya sabar untuk bersabar itu enggak bisa teori itu harus dikasih masalah I steal I rest dari situ saya juga dapat firman dari Tuhan pada satu jenis itu silahkan bukain saya firman ya itu tadi yang simulnya dia bilang waktu saya baca itu kayak firman itu kencolok gitu pop up gitu dia bilang kan waktu papanya jatuh dia ikut mati kan saudara-saudaranya takut sampai dengan Joseph terus bilang oh ampun ini saya ini takut-takut dia takut dibunuh kan karena papanya dan saya terus saya jatuh ini semua ini necessary saya pakai bahasa saya sendiri ini semua necessary emang ini udah dijin kan jangan ini ini terjadi itu tujuannya kalau tujuannya baik ini terjadi tujuannya akan baik kalau kamu dekat sama Tuhan jadi langsung saya bilang wah ini memang harus terjadi yang penting itu adalah respon kita terhadap sesuatu itu responnya itu balik kepada kita stress God or not kita jangan malah bilang kesel kita harus menghadapi itu dengan cara anggap because God live within us so kalau ada sesuatu kita harus show what God will do God with us show how God will do not the way we do the way we do in a fire whatever we want no this is like the time to prove that God is in you so God is within you not show you they show you you do the same thing again the animals so so puji kan salots salots sudah naik lantikan kita saya bilang salots penehendra hebat 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 nanti saya digest lagi ya soal perkataan diizinkan saya menjadi tabur it's okay selama kamu kalau ngerasa diizinkan oleh Tuhan itu kamu gak jadi bitter sama Tuhan gitu maksud saya gitu you can use the term diizinkan gitu tapi yang saya gak mau tuh jangan karena kok Tuhan izinkan gitu kok Tuhan tuh ini banget gitu sama saya kok kejem banget kok kenapa gak diizinkan ke dia gitu you know jadi jangan sampai kayaknya Tuhan yang ditaruh on the spot gitu kalau kita perkataan diizinkan itu sepertinya Tuhan on the spot kayaknya itu Tuhan semua gitu jangan karena enggak sepertinya Tuhan tidak begitu rancangan Tuhan buat kita itu indah gitu jadi oke ada lagi ya ya tapi kalau aku ngomong nih gak apa-apa ada aneh 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 Ada satu yang tidak bisa kita bayangkan apa Kita pikirkan apa Jadi kalau kita bilang Kecelakaan itu buruk Belum tentukan Ini ternyata, agak sulit Keparin juga karena tentang Tuhan tidak pilih kasih Tapi ada murid yang dikasih Itu juga buat aku bingung Kedua, mati Nanti kita kalau punya jalan Kita bisa mengalami penganyaringan Tapi memang ada di film Kamu akan karena nama aku Itu bingung juga kan Jadi kita tidak bisa Kita memang kalau sudah melihat Keberadanya salah adalah baik Jadi apapun yang kita hadapi Baik adanya Kalaupun kejadiannya Sepertinya buruk Betul Itu adalah sebelum dan sebelumnya Makanya kita juga sudah harus Kita mematahkan untuk Untuk masa lalu Atau perbuatan kita sendirian Kenapa kita sadari Ada yang kita buat Selain itu dari selain Dan kita harus seperti cari Kita harus ada Tempuk tuai Sampai kita tempuk kita tuai Karena kita sadar Dan ada yang tidak kita sadari Tapi itu pasti mendatangkan kebaikan Kan Tuhan tercampur Aku mau cerita apa jadi Supaya apa ya Sergin Sergin Aduh Sergin Maka berdendam Supaya betul satu Kita pasti tidak akan pernah menyalahkan Tuhan Setiap apapun kejadian yang ada dalam kehidupan kita Pasti Kalau kita mengenal dan mengenal banget Tuhan itu ya Tulus ya Aku kalau dengung-dengungan tentang Tuhan Pasti Nangis-nangis gitu ya Karena Tuhan itu baik Amin Baik banget Tiangannya buruk Tapi aku bilang itu baik Gitu loh Tidaknya sepertinya kecewaan Amin Ya saya bilang itu Entah itu izin atau diperbolehkan Tidak orang kalau bertanya Itu diperbolehkan Langsung diizinkan Saya bilang Kenal Kalau Tuhan bekerja dalam kehidupanmu Sebenarnya kalau dilihat dari kesaksian-kesaksian Boleh Terjadi Itu boleh Sama Bisa terjadi Tapi dia itu baik Kalau kita benar di dalam dia Dia akan menyentuh Itu dalam kehidupan kita Iman kita gak akan boyang gitu loh Terhadap dia Dan dia akan memikirkannya buruk terhadap dia Sebenarnya itu aja sih Yang Tuhan mau kan Tuhan mau bagaimana kita Kan ada keiman di bumi Dia cuma mencari kita Siap Ada keiman di bumi Benar gak sih Jadi waktu kejadian-kejadian itu Supaya kita Cuma berhubungan dengan dia aja Bahwa Tuhan itu baik banget gitu Kadang aku juga lagi Lagi lucu nih Karena kemarin Itu membuatkan Membuatkan semua Membuatkan kata-kata khawatir Saya bilang Hamba Tuhan Gak tau yang perlu buat Tapi semua kata-kata kekhawatiran Sampai saya bilang Saya khawatir apa lagi Banyak lagi Karena buat saya Kayaknya hidup itu terlalu enak Padahal buruk Kalau dilihat Enggak enak aja Karena saya gak ada yang kukupatirkan Apa yang kukupatirkan Semuanya ada gitu Kayaknya Tuhan sediain Mau kelihatan hutang besar gitu ya Pasti makan cukup Saya bilang Itu memang yang kita lihat Biarin aja Memang gak yang model yang Bang gitu ya maksudnya Tapi saya percaya itu loh Saya percaya Memang kalau Minta kepepet ya Ah udah gak sih Susah sekali Memang kepepet Saking mau bilang Itu masyarakat Tuhan Itu baik banget Aku tuh orang dalam penantian Ada dua orang Hamba Tuhan ngomong Berbahagialah engkau Yang dalam menanti Haleluya Saya bilang Kenapa saya menanti Begitu lama Karena saya gak ada pikiran Kesusahan juga Saya tidak peduli Mau diterjam apapun Peduli amat gitu Karena apa Karena Tuhan Wari Iya Tuhan itu Wari Gak ada kecil yang kak Gak ada Pemakit penyakit Gak ada Walaupun kelihatan ada Tuh sampai aku Balik lagi gitu ya Walaupun kelihatan ada Tapi kita mau bilang Ada Susah ya Ngomong kayak gitu Kayaknya Apa bisa dibanggong Tapi saya ngomongnya Begitu lulu Karena memang Tuhan Gak ada Terus Taunya mati Misalnya saya Mati juga Eh Taunya Eh Dia penduli amat Tuhan Gak tahu Saya bilang Sibu gitu ya Jadi Kengsipu Delvin itu Jalan di dalam iman Terus Dia sih maju aja Boleh dibilang Nyeruduk aja Kamu gitu kan Peduli amat Ini semua apa Yang penting Kamu melihat Tuhan itu baik Kamu melihat Apa yang Tuhan katakan Itu pasti iya Jadi kamu jalan aja Gitu Yang dimaksud Yang dimaksud Sama Delvin Gito Iya Makanya saya bilang Kalau kita itu Kenapa saya Banyak ngomong Mengenai itu Berkata God Incontor Segala macam Karena Kita melihat Banyak sekali Kejadian Orang yang Apa namanya Ada Ada Satu anak muda Yang mati Kita berat mobil Dan saudaranya Lebih tua dari dia Yang Ini sekali Lagi sekolah Kedokteran Dia tahu bahwa Adiknya itu Dengan matinya itu Sengsara sekali Dengan kesakitannya Seperti itu Dan Terus Didengar dari Orang bilang Itu udah Kehendak Tuhan God Incontor Kehendak Tuhan Dia marah Sampai sekarang Dia Meninggalkan Tuhan Seperti dia bilang Kenapa Kenapa Tuhan Dudat Dengan kata lain Kenapa Tuhan Dudat Misalnya kan orang Harus mati Jangan sampai Sengsara gitu Jadi Ada question Yang seperti itu Kepada Tuhan Dan dia marah Kepada Tuhan Kita bilang That's why Kita harus tahu Bahwa bukan Tuhan Yang membuat Anak orang itu Mati Tabrak Itu bukan Jadi Kita ini ada Di dalam dunia Yang fallen Ada di dalam dunia Yang iblis Meraja lelak Dan semuanya Itu Hal-hal yang itu Banyak sekali Pekerjaan iblis Yang iblis kerjakan Don't blame God Di dalam hal itu Kalau kita sudah Blame Tuhan Di dalam itu Karena Tuhan In control Tuhan yang Bikin dia mati Tabrakan Kayak gitu Itu kan Buat orang Sakit hati Sakit hati pada Tuhan Gak mau dekat lagi Kalau Tuhan itu Kayak gitu Ngebunuh adik Sampai kayak gitu Saya gak mau Ketemu Tuhan lagi That's why Itulah yang saya Kenapa saya mau Katakan mengenai Perkara God in control Jangan sampai Kita Selalu berkata Begitu Karena Pada kenyataannya itu Ada banyak Kuasa kegelapan Yang meraja lelak Di sini Oke Saya kira Di dalam dua Kita Akan Tutup dengan doa Kami mau bersyukur Kepadamu Tuhan Akan waktu ini Dan Lord Engkau mengetahui Pengetahuan kami Sangat limited Kami percaya Apapun yang Menghambat kami Untuk bisa Lebih jalan Dekat dengan Engkau Engkau akan tolong kami Sehingga kami bisa Makin hari Makin mengenal Engkau Makin hari Makin mengerti rencanamu Makin hari kami boleh Makin berjalan Dari iman Kepada iman Thank you Lord Serahkan Tuhan Semua perjalanan kami Pulang ke rumah kami Masing-masing Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin